untuk apa lo jemput gue apa seperti itu cara lo menyambut tamu jadi teringat dulu waktu SMA pelajaran olahraga terus teringat Pak Riko yang gala aku lebih ingat waktu kamu hampir dihukum gara-gara terlambat gawat gue terlambat udah ada Pak Riko lagi tuh maaf pak tadi macet di jalan terus ban mobil saya bocor dalam perjalanan dan butuh waktu lama untuk menumpang kendaraan lain tidak baik bukan meninggalkan gadis sendirian di jalan yang sepi untuk minta bantuan oke baik kamu saya maafkan tapi lain kali kamu akan dihukum jika terlambat lagi sekarang masuk kelas terus kamu mau bilang gara-gara kamu aku gak jadi dihukum seharusnya kamu dihukum aja ya waktu itu ha 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 Selin ini aku bantu hahaha udah nggak usah berhenti enggak berhenti enggak mohon ini nggak kamu ini ini Alan kan kotor lagi tuh kamu nggak kebutih hari ini Enggak, karena aku kasihan sama Nita karena belum ada anak baru Jadi aku bukanya setengah hari aja Anak barunya besok baru kerja Oh gitu Aduh, jatuh Aduh, susah ngambilnya Kamu harus hati-hati Helen Wah, Diki, terima kasih ya Kamu apa kabarnya? Lama tidak kelihatan Iya, aku baru pulang dari pelatihan Kamu kok sendirian? Mana Riko? Riko lagi ada urusan di sekolah Aku bosan di rumah aja, makanya kemari Lain kali, kamu kemana-mana tidak boleh sendirian Ayo, aku antar pulang Udah, nggak apa-apa, aku pulang sendiri aja Tidak apa-apa, lagian aku ngelewatin jalan itu Aku permisi pulang, Helen Iya, sekali lagi terima kasih ya, Diki Riko, kamu sudah pulang Loh, mobilnya mana? Kenapa kamu lama sekali pulangnya? Iya, aku keasikan pilih bahan-bahan kue Oh iya, tadi aku nggak sengaja bertemu Diki Lalu dia nawarin anterin aku pulang Jadi aku tadi pulang sama dia Kenapa kamu tidak menghubungiku dulu jika diantar dia? Lain kali, jangan mau diantar pulang siapapun Kecuali si izin aku dulu Kenapa kemari? Seharusnya lo berterima kasih ke gue Rumah ini telah disita Tetapi gue telah membelinya kembali Lo bisa tinggal disini lagi Ya, meskipun adik lo telah meninggal Jangan bawa-bawa adik gue Hahaha, sorry Jadi, apa tujuan lo datang lagi ke negara ini? Lo mau balas dendam dengan kematian papa lo, Pak Roman? Hahaha, sudah lama gue melupakan orang tua itu Meskipun gue anak kandungnya Gue tidak pernah ingin tahu urusannya Gue hanya ada tujuan lain kemari Nanti lo juga bakal tahu sendiri Apapun tujuan lo, gue gak mau ikut campur Gue mau tidur dulu Keluar kau dari rumahku Kau hanya menyukai uangku Dan kau juga membuatku rugi Tidak, ampun Pikirkan anak-anak kita Bawa mereka juga Aku bisa membawa anak Tapi, Jimmy Dia anak kandungmu Ayo, ayo nak, ayo nak, ayo nak, ayo nak kita pergi Ayo nak, kita pergi Terus lo bilang apa, kak? Ya, gitu aja. Mami? Mami, bangun. Mami, Mami. Kenapa Mami jahat sekali? Dia terlalu cepat pergi. Kamu tidak boleh berkata seperti itu, Jimmy. Aku akan pulang menemui Daddy. Apa kamu yakin Daddy akan mau menemui kamu? Dan bagaimana tentang ujian masuk universitas? Saya ingin menemui Pak Roman. Katakan, saya Jimmy. Anda dari mana? Apa sudah membuat janji dengan Pak Roman? Iya, Papa. Pas aku bilang gitu, dia nggak sadar. Papa harus tahu deh. Papa, Papa. Mereka mau manggil Papa. Bos, di luar ada seorang anak namanya Jimmy. Dia mau bertemu dengan Bos. Jimmy? Usir dia. Halo, siapa? Dan mau cari siapa? Pa! 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 Di luar ada seorang menunggu. Dia bernama Jimmy. Dia mengaku sebagai anak kandung Papa. Dia memang anak kandungku yang dulu ku usir. Lebih baik kamu jangan ikut campur jika tidak ingin diusir seperti dia. Selamat bergabung di Buti ini. Terima kasih, Bu. Panggilnya Mbak aja. Saya akan beritahu beberapa hal di sini. Selebihnya kamu tanya Nita ya. Iya, Mbak. Kalau untuk warna cocoknya yang gimana ya? Saran saya kalau warna. Halo, sayang. Kamu jadikan lembur. Ntar jemput aku di rumah Kak Helen ya. Oke. Permisi, Kak Helen. Loh, gak dikunci. Kamu harusnya ngertiin dong. Kan gak aku bilang aku gak mau. Gimana sih kamu? Sudah aku jelasin berapa kali gak ngerti-ngerti juga. Duh. Selin, kamu udah datang. Maaf, Kak. Aku dengar yang seharusnya gak boleh aku dengar. Iya, gak apa-apa. Oh iya, Kak. Aku bawa makanan. Aku pulang ya, Kak. Bye. Iya, makasih ya, Selin. Hati-hati. Tadi aku gak sengaja dengar Pak Riko marahi Kak Helen. Kita tidak boleh ikut campur urusan mereka. Lo mau kemana? Bukan urusan lo. Ternyata lo gak berubah-berubah. Masih sombong meskipun tidak punya apa-apa lagi. Baiklah, aku ingin menemui seseorang. Siapa? Dia sudah seperti adik bagiku. Ceh, apa dia perempuan? Lo nanti tahu sendiri. Selin, Kak Vino. Si cantik yang waktu itu... Maaf, aku lupa kapan jawab kakak keluar. Tidak apa-apa. Maaf ya, menemui kamu di sini. Oh iya, kenalin. Ini... Ini sepupuku. Iya, ini sepupuku. Hai, aku Jimmy. Selin. Kita bertemu untuk yang kedua kali. Kedua kali. Es krim vanila, supermarket. Kamu menubrukku dan menjatuhkan esmu waktu itu. Oh iya ya, ya ampun. Aku tadi gak ingat. Maaf ya. Kalian pernah jumpa? Kakak pulang ya, Selin. Iya, Kak. Hati-hati. Bagaimana lo bisa kenal dengan Selin? Lihat teman adik gue. Hmm. Jangan-jangan lo suka sama dia. Jangan pernah bermimpi deh lo. Dia gak akan pernah suka sama lo. Kita lihat saja nanti. Sayang, tadi Kak Vino kebutik. Apa? Mau ngapain dia ke situ? Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa loh, sayang. Kan cuma ngobrol-ngobrol doang. Kak Vino baru bebas. Oh. Lah, kamu mau kemana? Katanya mau nemeni aku. Nyuci piri sampai selesai. Alan. Ih, kamu ngambek ya? Masa ngambek sih? Alan. Lucu loh kamu kalau ngambek. Alan. Kiriman es krim dari siapa ini, Bang? Pengirimnya tidak ingin disebutkan nama, Mbak. Cuma berpesan. Kamu ingat tidak es krim vanilla? Seperti itu, Mbak. Siapa? Alan kali ya? Tumen-tumenan dia. Halo, Lisa. Jadikan makan siang bareng. Bye, hati-hati ya kali ya. Udah lama, aku gak kesini sama Alan. Bentar, aku kesini deh sama Alan. Selamat menikmati ya. Walau. Terima kasih telah menonton Ada informasi tambahan? Info pribadinya dia sudah menikah Tetapi untuk tahu siapa istrinya sangat sulit Selebihnya sudah tertera di situ bos Hmm menarik Kalau begitu cari tahu lebih dalam lagi siapa istrinya Dan segera laporkan ke saya Baik bos Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton